Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan Temsi Blok. Tadi kita udah lihat bagaimana motor ini perbedaannya, gitu ya. Honda CB150X. Feel-nya udah mulai terasa pada saat test ride, gitu ya. Di mana, itu tuh pita power-nya, gitu kalau dalam bahasa teknis ya, Pak. Pita power-nya tuh terasa lebih gemuk banget, gitu. Terasa pada saat kita naikin, itu dari awal itu tenaga tuh dapet banget, kalau menurut saya, ya. Nah, untuk mengkonfirmasi lebih lanjut, saya langsung akan tanya ke Pak Endro nih. Bener apa enggak sih, Pak? Ada perubahan di situ, gitu? Oke. Memang untuk basic engine, itu adalah punya CP150R. Streetfire. Atau CBR150R, ya. Namun, ada disesuaikan, sesuai dengan karakter motornya. Karena ini adalah motor touring, ya, adventure touring. Maka karakternya dibedakan. Karakter dibedakan adalah ada perubahan di settingan edge-nya. Edge-nya? Di settingan edge-nya di sini, kita ambil di putaran menengah. Sehingga pada saat mendapatkan power full, ya, mendapatkan power full, kemudian akselerasinya lebih baik, itu ada di putaran menengah. Nah, sehingga pada saat kita juga akan lebih nyaman, akan lebih happy pada saat jalan yang bedroad, jalan-jalan yang besar, seperti itu. Kalau saya coba, memang itu tuh bener, ya, Pak? Jadi, kayak sedikit lebih gemuk. Gemuk, ya, dalam artinya power-nya itu terasa dari awal. Ya, betul. Jadi, kayak ada switching dipindah, gitu, ya, Pak? Betul. Jadi, mapping, ya, kalau di dunia, seperti ini, mapping dipindah ke RPM menengah. Kalau saya lihat torsinya sama. Torsi di crankcase-nya sama. Cuma memang jadi power-nya sedikit lebih rendah. Betul. Karena kita tidak butuh, mungkin, ya, Pak, power top-end, ya. Ya, betul. Jadi, seperti itu, ya. Betul, peak-nya nggak? Itu secara umum hanya setup di komputer, ya, Pak? Kalau pada dasarnya, ya. Betul. Tapi, pertanyaannya ini, ini mapping-nya itu di-open atau di-tutup? Kalau jelas, untuk PCM F5 adalah tutup. Ditutup. Jadi, teman-teman sekalian, agak susah, ya. Kecuali pakai piggyback atau segala-galanya, baru bisa kita ubah. Tapi memang, Honda CB150R Streetfire ini memberikan, itu dia tadi, feel dari power dari engine, walaupun engine-nya secara piston, ukuran piston, bore stroke, sama dengan streetfire dan juga CBR, ya, Pak, ya. Cuma memang, ada perubahan atau switching atau perpindahan dari mapping. Mapping. Jadi, lebih rendah ke depan. Ya. Nah, kedua, kita ngomongin suspensi, Pak. Ya. Ya. Kalau menurut saya, ya, kalau di lapangan, ini tuh, ini tuh suspensi yang berbeda. Bila dibandingkan dengan Honda CB150R, gitu ya, dan juga Honda CB150R Streetfire, dan juga CRF. CRF, ya. Ini tuh kayak berbeda, itu, ini spesialnya di motor ini tuh, di desain khusus buat touring itu apa, Pak? Ya. Memang, pertama kali kita mengeluarkan tipe suspensi yang seperti ini. Ya. SFFBP. SFFBP. Nah, itu di CBR, ya, di CBR 150, kemudian, terus di CB150, ya, kemudian di CB150, ya, kemudian di CB150X, gitu ya. Nah, ketiganya ini mempunyai karakter yang beda-beda. Beda-beda. Beda-beda, ya, kan. Nah, kemudian panjangnya pun juga beda. Panjangnya berbeda? Panjangnya juga beda, gitu. Panjang fisiknya berbeda, ya, Pak? Panjang fisiknya berbeda, betul. Ini paling panjang di antara CB, ya? Ini paling panjang di antara yang CB, ya. Jadi, CB yang menggunakan SFFBP. Iya, CB-R 150 dan CB-150 SFFB. Iya, betul. Jadi, lebih panjang. Nah, lebih panjangnya kalau kita bandingkan dengan yang CB150X, ya, itu kalau yang R, itu panjangnya 735 mili. Iya. Kalau yang ini, yang X, 765 mili. Oh, hampir 25, ya? 30-an. 20? 30-an. 30, ya, 3 cm, ya? 3 cm, ya, lebih tinggi. Lebih tinggi. Selain dari fisiknya yang... Travelnya gimana, Pak? Karena bisa orang-orang travel. Kemudian di bagian struknya. Eh, struk, ya. Struknya juga lebih panjang. Perjalanan, ya. Yang R-nya di 120. Iya. Kalau yang X-nya ini di 150. 150 milimeter. Jadi, berapa tuh beda? 30 ya? 30 juga. 30 juga. 30 juga. Kemudian, udah pasti di bagian compression maupun ribbon-nya juga beda. Oh, dari karakteristik dari spring. Spring. Dan juga karakteristik dari lendutan. Lendutan, betul. Pada saat di Ayun, baliknya juga. Gimana tuh, Pak? Berbedaannya? Kalau yang di sini udah setara total, ini lebih lembut. Lebih lembut. Ya, ya, ya. Terasa lebih lembut di bagian depan. Lebih lembut dibanding yang R. Seperti gitu. Ya, jadi memang disesuaikan dengan karakter motor. Karakter motornya. Ya, ya, ya. Gitu. Dibandingkan dengan CRF, Pak? Ah, CRF memang fisiknya lebih panjang mempunyai CRF. Lebih panjang. CRF paling panjang. Travelnya juga lebih panjang. Lebih panjang. Struknya, ya. Dan lebih lembut lagi CRF. Lebih lembut lagi. Jauh lebih lembut lagi. Cuma internalnya ada berubah nggak? Beda nggak, Pak? Tipenya beda. Oh, tipenya beda. Kalau yang ini BP. Oh, BP piston. Kalau yang di CRF, Kaitrice. Kaitrice masih yang namanya. Tapi masih udah sama-sama SFF ya? Sama-sama SFF. Spirit Function Fold. Cuma memang terasa kalau CRF itu lembut banget. Jadi, dia bottoming-nya cepet banget. Kalau ini memang lebih lembut dari Street Fire. Kalau saya pikir ya. Di belakang belum. Oh, belum. Ke belakang ya. Kalau saya kirain, kita ngomongin ke sini. Ternyata ke belakang. Ke belakang dulu. Saya ngomongin. Karena saya udah ngetes nih, Pak. Ini tuh lebih presisi. Kalau saya merasa lebih presisi ya. Kalau naik CBR, presisinya tuh di depan. Kalau ini tuh grip, ban belakang itu terasa. Geser-geser kanan-kiri, kanan-kiri. Oh, bener kayak gitu. Betul. Karena di bagian belakang itu suspensinya juga berubah. Berubah? Total. Total berubah ya. Lebih panjang. Lebih panjang. Lebih panjang dan lebih keras. Lebih keras. Saya lihat juga jenis dari liukan perl ya. Spring-nya beda. Beda. Kalau yang punya R cuma satu aja. Tipe. Satu tipe. Kalau yang ini di dua. Jarak antara masing-masing gitu ya. Betul. Kalau ini dia kayak yang lebih rapat di atas. Ada yang rapat, ada yang renggang. Kalau yang ini. Orang-orang bilang itu jenisnya kayak progresif. Progresif. Jadi sebenernya Pak ya. Betul. Lebih panjang. Link-nya sendiri beda nggak Pak? Link-nya beda. Beda juga ya. Udah pasti beda ya. Karena lebih panjang ya Pak. Jadi link-nya pun didesain khusus buat yang lebih panjang juga. Betul. Betul. Terus swing arm-nya Pak? Swing arm-nya ada perubahan ya. Ada perubahan. Di bagian sini juga ada perubahan. Kita bawah ininya dulu videonya. Ada perubahan bagian sini sama ini. Oh. Di bagian? Ini bagian style-nya yang ujung. Ujung. Kalau yang R itu kan strip kan dia lurus. Lurus biasa. Ini apa namanya end cap-nya tuh ya. Tutupnya ya berubah. Panjangnya sama? Panjangnya sama? Panjangnya tebalnya sama. Terus kita lihat tadi ya. Jadi memang ini spring-nya itu bagian atas itu lebih rapet ya Pak. Rapet. Atas rapet. Dan kalau kita terus ke bawah itu lebih renggang. Lebih renggang. Dengan panjang juga lebih panjang. Iya. Dan otomatis link-nya. Yang R panjangnya di 299 mili. Oh hampir 3 cm. Eh 30 cm. Kalau yang X ini di 324 mili. Oh 22 cm. 2,5 cm ya. Hampir 2,5 cm lebih panjang ya Pak. Stroke-nya juga beda. Stroke-nya juga beda. Stroke-nya di yang R itu di 50. Iya. Kalau yang X ini ada 60. 60. 60 mili. Dan ini tuh yang saya rasain jadi lebih kayak stiff. Lebih presisi. Terasa banget gitu loh. Perubahan di belakang tuh kayak ngesotnya juga terasa. Itu mungkin yang di tuju sama Honda pada saat mendesain motor ini ya Pak ya. Iya. Gitu-gitu Pak. Atau apa lagi Pak yang berubah Pak? Berubah. Kita masih mengomongin masalah suspensi. Suspensi. Depan belakang tadi kan. Iya. Karena kita memanjangin suspensi supaya nyaman dikendarain dengan karakter motor touring. Iya. Itu sudut caster-nya pun juga berubah. Sudut caster. Iya. Sudut antara frame dengan... Sudut caster dengan... Sudut kemiringan ini dengan bidang rata. Itu sudut caster-nya dibanding dengan strip air, itu yang strip air ada 25 derajat titik kosong-kosong. Kalau yang ini 25 derajat titik 25 detik. Oh jadi lebih lebar ya. Lebih bengkek. Iya. Bahasa lebih bengkek ya Pak. Begini ya. Lebih bengkek. Itu membuat wheelbase jadi panjang. Oh wheelbase lebih panjang. Dan kalau wheelbase lebih panjang, itu kalau jalan lebih jauh ya. Untuk travel gitu, itu lebih nyaman. Nyaman. Lebih mantep gitu lah hitungannya. Nah, yang membuat sudut caster itu jauh lebih lebar, itu apa Pak? Di bagian steering steam. Steering steam. Oh yang di tengah itu ya. Yang di tengah ini. Yang untuk megang suspensi. Megang suspensi. Iya. Yang inilah ya. Ini sampai ke bawah. Itu adalah steering steam. Atau segitiga lah ya. Itu berubah. Itu yang mempengaruhi untuk sudut casternya. Headstocknya gimana Pak? Headstocknya juga beda. 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 Ini pun juga beda. Karena baik yang di bawah maupun yang di atas. Ini posisinya itu agak keluar. Keluar dibanding yang street fire. Oh agak keluar. Agak keluar. Agak keluar ya. Dibanding yang street fire. Padahal bandnya sama ya Pak ya? Ya. Lebar band ya. Lebar band sama tapi di kolarnya dia beda. Kolarnya ya. Di kolarnya yang di tengah-tengah itu ya? Apa sih namanya boss? Bukan boss ya Pak? Ya. Boss-boss. Boss-bossnya gitu kalau orang itu bilang ya bossnya. Dia agak keluar. Jadi agak sedikit keluar. Dikit aja ya. Jadi pada dasarnya gak sama ya? Gak sama. Betul. Kemudian ini juga lebih besar. Ya. Karena untuk kedudukan racernya. Ya. Yang menunjang posisi berkendara. Racer lebih tinggi. Untuk tinggi. Ini dibanding street fire? Ya street fire. Lebih tinggi ya Pak ya? Lebih tinggi. Pertanyaannya, street fire bisa pakai racer ini gak Pak? Wah gak bisa. Gak bisa ya? Gak bisa. Karena harus diganti adalah top ratenya. Oh top ratenya atas ya. Ganti atas harus ganti bawah. Triple T atas. Yauduh banyak banget. Begitu diganti yang pakai racer yang tinggi ini. Otomatis harus mengganti kabel. Kabel-kabel. Kabel gas. Gak kan lebih tinggi dia. Seperti itu. Mengenai dashboard segala macam tidak ada yang berubah ya Pak ya? Gak ada berubah. Untuk windscreen saya lihat perbahannya dengan special edition hanya di smoke aja ya? Smoke kalau yang standar clear warna pening. Kalau yang special edition warna smoke ya. Terus kayak lihat juga ini menarik nih. Ini tempat plat nomor ditaruh di sini. Ini kuat ya Pak ya? Kuat. Ini ada besinya di belakang ya? Betul. Ini dekat sama sini. Kemudian bedanya lagi menggunakan 3D ya. Kalau yang special edition ya. Special edition. Kemudian di bagian stangnya warnanya juga bronze. Baik pelek juga depan belakang. Kemudian engine di cover crankcase kanan-kirinya gold. Kalau bisa lihat ya. Ini agak sedikit black gitu ya. Tadi itu swing ambil berubah ya ternyata swing juga ya. Terus ada perbedaan lagi di bagian pilihan step. Pilihan? Nah pilihan step. Kalau ini bisa? Ya pilihan step ini beda. Kalau yang di strip fire itu dia posisinya susah untuk menekuk ke sini ya. Desainnya. Pada saat bisa menekuk sampai ke sini. Otomatis baliknya ke sini susah. Ya. Karena memang kalau di motor tipe yang X ini digunakan untuk turing. Apabila jatuh kan ada kemungkinan. Karena jarak jauhan. Jarak jatuh begitu jatuh. Ini begitu. Apa namanya? Mentok kemari. Terus balik lagi kemari. Tujuannya balik lagi kemari. Supaya si pengendara mudah dengan membalikannya lagi kemari. Jadi enggak nempel. Enggak nempel. Tapi kalau mama dia posisinya nempel. Ini balikinya si pengendara susah. Iya. Seperti itu. Ini ada perbedaannya di situ. Siap. Nanti bisa lihat yang di strip fire. Iya. Terus gimana pak? Tadi ya setelah footstep juga ternyata. Fullstep. Desain khusus ya. Betul. Terus setelah footstep ini pun juga di bagian step stand maupun main stand itu juga beda. Wah beda. Beda. Beda karena shock depan dan belakangnya kan lebih panjang. Iya. Shock depan belakang lebih panjang. Otomatis kalau set stand-nya ini tidak dipanjangin. Iya. Beda motor otomatis. Miring banget ya. Miring banget. Jadi miring banget kalau pakai. Betul. Ini lebih panjang 2 cm juga. 2 cm. Juga standar tengah ya pak. Sama juga kurang lebih di 2 cm. Jadi pada dasarnya kalau sembarangan street fire diganti suspensi depan. Terus suspensi belakang. Belakang. Posisi agak miring banget sekali. Efeknya miring gitu ya. Jadi memang agak susah ya. Jadi memang banyak banget yang berubah. Jadi memang motor ini terkesan awalnya. Saya memang ekspektasinya awalnya. Ah ini hanya CB street fire yang suspensi dipanjangin. Tapi ternyata enggak ya pak ya. Dipikirkan semua sampai hal-hal yang detail-detail seperti itu ya. Suspensi depan. Suspensi belakang. Frame gimana pak? Untuk frame memang basicnya dari street fire. Ada perubahan-perubahan di bagian stay-stay. Stay-stay aja untuk cover body ya segala macam ya. Tidak gampang juga ya pak ya. Tidak gampang. Pak saya pengen tahu ini yang di tengahnya itu fungsinya untuk apa sih pak? Hanya ornament doang. Ini bisa buat mengikat kalau kita naruh barang di sini. Pada saat posisi touring kan kita suka naruh. Naruh gitu ya. Apa namanya itu? Tank bag ya. Taruh gitu ya. Taruh di sini ya pak. Dijepit ininya ya. Jadi ini gitu teman-teman sekalian. Langsung dari pak Andrew nih. Nah kemudian ini joknya juga lebih lebar. Lebar ya? Joknya lebih lebar. Kemudian ini konturnya juga beda. Ya. Nah ada perubahan. Ini dibuat lebih nyaman. Saya melihat konturnya ini beda banget nih di dunian ini. Betul. Yang lebih ngek gitu ya. Ini tujuannya supaya pengendara lebih nyaman untuk jalan jauh. Saya nyobain mundur ke belakang tuh kayak yang mentok. Kalau yang ini kan masih agak bisa naik ya. Tapi kalau ini bagian pantat ya itu mentok. Mentok. Berhenti gitu ya. Jadi kayak ada yang nahan gitu ya. Kayak ada backrest gitu kan ya. Iya, 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 iya. Jadi banyaknya ubah ya pak ya. Secara daleman nggak diubah ya pak ya. Daleman nggak berubah cuma bedanya di busa ya. Kalau untuk apa namanya tuh? Yang buat filter udara. Oh ada bedanya. Gimana tuh pak? Kan ini kan motor kita kan apa namanya? Bedanya dengan yang Strip Fire tadi. Nah bedanya dengan yang Strip Fire. Ini mirip dengan yang punya CBR. CBR ya? Oh ada kayak. Lebih panjang. Lebih panjang ya. Ada regulatornya di sini untuk mencarahkan udara yang masuk. Kalau yang Strip Fire kan saya lihat pendek. Segini aja gitu kan. Kayak model yang lama lah gitu ya. Betul. Karena tutup ya pak? Angin. Ini angin. Kalau tutup angin itu power. Maksudnya mesin nggak dapat udara ya? Sekalian sih. Jangan teman-teman jangan ngasih naruh barang di sini. Biasanya suka yang naruh itu untuk menemaknya jas hujan. Apalagi jas hujan ya. Hanya di bagian sini aja. Secara kelistrikan sama. Sama ya. Kecuali setup dari software mapping tadi ya pak ya. Lampu ini persis. Sama. Nomor part yang sama ya. Sama. Depan belakang sama. Lampu sen segala macem. Cuma bedanya di bracketnya supaya dia lebih gemuk. Lebih maju. Lebih maju ya. Bracket-bracketnya ya. Pengreman juga masih sama ya pak ya. Sama. Nisin, 2 piston, kaliper. Terus ya kecuali kayak engine guard ya pak ya. Iya. Engine guard di bawah. Ini khusus dibuat untuk CB1. Ini ada lagi perbedaan lagi. Gimana Pak Endro? Wah ada banyak ternyata teman-teman. Kalihat. Kenal pot. Oh kenal pot. Ya kan. Di bagian kenal pot ini. Ini kanister ya. Kanister. Ya kan. Ini katalisator. Katalisator, sorry. Katalisatornya di sini. Ini yang strip wire ada di depan sini. Oh. Di depan sini. Emang ada efeknya pak? Gimana tuh? Efek karena ini kan panjang. Oh. Ya kan. Otomatis ini harus dipindah kemari. Kalau posisinya kemari, ini jadi kepanas. Itu cuma ngomongin masalah cover itu doang ya pak ya? Iya. Dipindah karena cover itu ya? Pindah. Tapi pada dasarnya? Karena yang strip wire kan posisinya di sini, covernya ada di sini. Iya kan. Jadi masih aman. Masih aman. Jadi karena posisinya covernya agak ke belakang. Sehingga ini. Jadi ibaratnya nggak bisa ditukar pakai ya pak? Amat strip wire ya? Iya. Gak bisa ditukar pakai juga ya? Bener, ternyata bener-bener dipikirin banget ya pak ya? Ini motor ini bukan hanya sekedar street fire yang diganti kaki-kaki dan segala macem. Dan memang ternyata sangat-sangat berubah teman-teman sekalian. Ada lagi nggak Pak Endro kira-kira? Cukup ya, kayak gitu ya? Nah, itu jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ya teman-teman sekalian, tadi teman-teman udah lihat kupas tuntas. Perbedaan ya pak ya? Ini Pak Boleh sebetulnya gitu ya? Hal-hal teknis yang dihadirkan oleh Honda. Yang didesain Honda di Honda CB150X. Bener. Saya jujur. Ini di luar ekspektasi saya pak. Jadi bener, saya datang ke sini itu ekspektasi saya, ini adalah Honda CB150R Street Fire yang diubah kaki-kakinya doang. Jadi lebih tinggi dan jadi kayak rally rate. Jadi kayak bergaya dual purpose. Tapi ternyata beda. Banyak banget ya pak. Jadi itu boleh dibilang didesain khusus memang buat adventure ya. Buat dual purpose perjalanan kayak gitu ya. Cuma dual purpose-nya bukan jalan yang... Bukan dual purpose yang trail ya. Jadi itu mah kerjaannya CRF. Tapi kalau ini adalah dual purpose untuk touring teman-teman sekalian ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita bisa lihat dari depan suspensinya berubah. Perbedaannya, filosofinya ternyata beda banget dengan CBR. Dimana CBR itu kita menemukan feel-nya di depan, sementara ini malah di belakang. Sehingga kita, saya hampir sedikit merasakan grip ban depan. Karena memang light banget gitu ya pak ya. Betul. Dari stangnya karena mungkin tinggi, gak gitu terasa sih grip-gripnya segala macem. Tapi kalau grip ban belakang, feel ban belakang itu bener-bener terasa. Ngesotnya segala macem itu terasa banget di terasa gitu. Karena memang ternyata suspensi yang berubah banget ya gitu ya. Jadi memang teman-teman sekalian, kalau mau ngubah dari CB150R Streetfire ke sini, banyak banget. Dan banyak banget hal-hal safety yang harus diperhatikan ya pak. Kayak apa tuh misalkan tuh. Ya kayak contohnya tadi, ganti yang shocknya panjang tapi standar sampingnya gak diganti. Gak diganti, miring. Miring sekali. Terus kabel juga. Ya betul. Ini akan narik. Narik ya kan gasnya tarik. Susah, gasnya ketarik ya. Tarik. Banyak banget teman-teman sekalian hal-hal safety. Jadi boleh dibilang, kalau gitu ya, jadi harus ya beli langsung motor ini. Karena motor ini tuh didesain bukan modif dari Streetfire. Karena memang makhluk tersendiri. Betul. Memang ini varian tersendiri gitu. Oke, jadi itu teman-teman sekalian. Aku pas tuntas hal teknis dari Honda CB150R Streetfire. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mengetahui bahwa motor ini tuh memang didesain khusus. Jadi bukan sekedar modif dari Streetfire atau CBR gitu ya pak ya. Itu aja. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya, Pendro Undut Diri. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.